Konfrontasi ala politisi Tampaknya politisi selalu mampu menampilkan diri sebagai orang yang suci, jauh dari nuansa korupsi Para politisi selalu mampu mengikat, para politisi selalu mampu memikat konstituan Sehingga mereka tertipu dan memilih dengan penuh harap Namun dalam kenyataan, ternyata konfrontasi yang diciptakan politisi lebih sering merupakan satu posisi untuk adu pengaruh Dan tentunya bergening dalam berbagi kekuasaan, berbagi keuntungan Yang sebetulnya tak berhak untuk dibagi-bagikan karena keuntungan sepenuhnya untuk negara Itu panggilan yang sejati Konfrontasi ala politisi ternyata penuh dengan selubung-selubung Tampaknya mereka berkelahi, tapi tak lebih daripada sebuah sandiwara Tampaknya mereka membela kebenaran, menggugat para koruptor Padahal mereka ada di sana dan terlibat bersama Ya, para politisi mampu memelintir segala sesuatu Menimbulkan sikap wah, kagum pada diri kita Tetapi dengan segera kita sadar, kita tertipu, tapi pertandingan sudah selesai Rakyat seringkali menjadi korban Entah karena kebodohan, atau karena julang jeli Atau mungkin kita kurang hati-hati sehingga memilih dengan emosi, tak lagi memakai akal yang sejati Ya, konfrontasi ala politisi perlu disikapi dan dikritisi Supaya jangan kita terus menerus menjadi korban Tetapi jikalau perlu, para politisi harus dijadikan korban Untuk diganti dan dipilih yang betul-betul memiliki hati nurani Sehingga tak menciptakan konfrontasi basa-basi Yang sejatinya hanya bagi-bagi rejeki Anda harus membuka mata, saya juga Kita sama-sama harus mengamati dengan jeli Tiap perilaku dan konfrontasi yang mereka kubarkan Karena awas, seringkali itu hanya sebuah sandiwara yang dilakonkan Supaya seakan-akan kerja dan pembagian jatah menjadi aman dan tentram Sementara kita hanya bisa menjadi pecundang Yang menonton tanpa berdaya, berteriak, tetapi semua sudah lewat Nah, jangan lagi mengulangi kesalahan Mari memajukan negeri dalam kompetisi yang sejati Mari memajukan negeri dalam konfrontasi yang sejati Berkonfrontasilah dengan kepalsuan Tapi mari berkompetisi, mewujudkan kebenaran Semoga negeri punya harapan yang baik di kemudian hari Semoga negeri mampu membuat tersenyum Ibu perdiwi dan kita adalah anak-anaknya yang mengabdi Bersama saya, Bikman Sirain Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!